Banyak orang di dunia ini dilimpahkan harta tapi dia tidak bahagia, tidak merasa cukup Dan itu jadi siksaan tersendiri Siksaan tersendiri buat diri Merasa cukuplah dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Karena itu setiap ada pemberian sekecil apapun dari Allah Katakan Alhamdulillah Ya Allah, Alhamdulillah Ada yang tidak lemak juga ucapkan Alhamdulillah Nabi ajarkan itu Ada yang tidak lemak, tidak nyaman, dapat sesuatu yang tidak lemak Ucapkan juga Alhamdulillah Karena kita tidak tahu dibalik itu ada apa Mungkin dibalik itu ada karunia yang Allah persiapkan untuk kita Alhamdulillah Alakullihal Kalau mata batin kita ini masih terbatas Untuk melihat kualitas pemberian Allah Sehingga kita cuma bisa nyingok yang di permukaan Kita hanya bisa melihat yang di permukaan rasanya tidak enak Tidak nyaman ini Tapi tetap Alhamdulillah Alakullihal Puji syukur kepada Allah atas semua keadaan Orang yang seperti ini InsyaAllah semua apapun yang Allah akan berikan Ujungnya adalah kebaikan Wal'akibatulil muttaqin Wal'akibatulil muttaqin Sesungguhnya sifat kona'a itu adalah simpanan yang sangat berharga dan tidak akan ada habis Habisnya Kalau sudah merasa cukup Karena dia merasa cukupnya dengan Allah Allah kekal Kalau duit nominalnya bisa berkurang Kalau harta kuantitinya bisa bergu Berkurang Umur bisa berkurang Apapun yang kita miliki bisa bergu Berkurang Tapi kalau kita bersandar kepada Allah Maka tidak akan ada yang berkurang Karena Allah Maha sempur Maha sempurna Maka manfaatkan ini Saudaraku sebaik-baiknya Jadi kita belajar Belajar Kenapa kemudian kita Apa namanya Diajarkan untuk ingat kepada Allah Wa'akimis sholata lidhikri Dirikanlah sholat untuk Ingat Supaya kita ingat bahwa kita ini tidak ada apa-apanya Kalau tidak mendapatkan anugerah dari Allah Karena itu beruntung Orang-orang yang dalam keseharianya Sehari semalam Selalu menjalankan sholat lima Lima waktu Banyak orang di dunia ini Dilimpahkan harta Tapi dia tidak bahagia Tidak merasa cukup Tidak merasa cukup Dan itu jadi siksaan tersendiri Siksaan tersendiri buat diri